Intro Baik teman-teman sekalian, sekali lagi kami ucapkan selamat datang di acara free webinar ya Untuk itu teman-teman sekalian, hari ini kita sudah bersama dengan narasumbernya Siapakah teman-teman sekalian narasumbernya yang gak asing lagi bagi yang udah sering join di acaranya Akademi Trainer Beliau adalah seorang love sensei, beliau adalah seorang penulis buku adaptive learner Dan juga beliau adalah seorang pembicara di publik dan juga di internal corporate teman-teman sekalian Untuk itu teman-teman langsung saja mari kita sambung dengan tepuk tangan meriah Reaksin tepuk tangan juga boleh ya Inilah Kang Panji Syamsi Disilakan Kang Panji Oke hatunohon Mas Tutus Teman-teman semua boleh dong kita kasih reaksin jempol juga nih Untuk Mas Tutus yang udah ngajak kita seru-seruan ya Melihat gerak bibirnya di siang hari ini ya Luar biasa pede sekali Mas Tutus ya Dengan mengajak kita melihat gerak bibirnya Ini bisa jadi apa tuh namanya Ide buat kita semua mungkin yang sudah sering juga melakukan virtual meeting, virtual training Untuk ada tambahan nih Saya juga dapat tambahan referensi untuk icebreaking ya Dengan tentunya syarat dan ketentuannya juga adalah Tingkat PD kita harus tinggi Dan senang banget juga di siang hari ini bisa berjumpa kembali dengan beberapa rekan-rekan semua Disini ada Tehmira Yang terakhir ketemu di The Power of Storytelling Tehmira ya Kalau nggak salah ya Tehmira ini dari Amanda Yang tadi udah dikodein nih sama Sultan Empire Ini mana Sultan Empire Kang Usman ya Udah dikodein aja nih Kang Usman Ada juga Bu Ita Halo Bu Ita Sesama penghuni Tangsel berjumpa secara virtual ya Karena pandemi memang belum selesai Jadi meskipun dekat kita belum bisa banyak berjumpa nih Ada Bu Mira Norsanti juga ya Dan ada yang cukup jauh nih Mas Tutus juga teman-teman nih Dari Tondano Ada Mas Ikyah Ulumudin Halo Mas Ikyah Wah keren banget ya Mas Ikyah ini dari BPJS Tondano Wah keren banget ikutan belajar Dan tentunya juga disini banyak juga yang Ada Mas En Hermawan Ada Mbak Anggi Dan teman-teman semua yang mungkin Saya juga baru pertama kali berjumpa nih Kalau ngeliat dari nama-namanya Semoga di perjumpaan kita nih di siang hari ini Bisa menjadi sebuah manfaat Tentunya bukan hanya sekedar silaturohim Bukan hanya berjumpa temukangan gitu ya Karena biasanya kita berjumpa secara offline Tetap muka langsung Tapi saat ini kita hanya bisa berjumpa nih Melalui virtual Dan tentunya bukan hanya silaturohim Tapi juga kita bisa sama-sama nih Membagi manfaat dari acara webinar kita di siang hari ini Dan di hari ini teman-teman semua Saya bukan hanya sharing aja Tapi saya ingin lebih mengajak Yuk sama-sama kita diskusi Yuk kita sama-sama sharing Kenapa? Karena saya yakin dan percaya bahwa Seluruh orang yang hadir di sini Adalah sumber ilmu Sumber inspirasi Yang bisa kita sama-sama nih Dapatkan ilmu Pembelajaran Yang mungkin Bisa jadi kita dapatkan Dan kita terapkan Nanti di tempat Kerja kita masing-masing Oleh karena itu Karena di sini semua Sumber ilmu Sumber inspirasi Boleh dong Kita saling berikan senyuman dulu nih Di zoom meeting ini Silahkan hadapkan wajahnya ke arah kamera Hitungan ketiga Berikan senyuman yang paling manis Paling ganteng Paling cantik Dan tentunya Paling ikhlas ya Jangan sampai gak ikhlas juga Oke Hitungan ketiga Siap Satu Dua Tiga Aduh Gak kuat nih Ngelihat Pak Risa Senyumnya Bukan 227 lagi Kayaknya 2210 Udah kayak HP 2210 Lebar sekali Baik rekan-rekan semua Ini ada benar Yang disebutkan oleh Mas Tusa Dan free webinar Yang keempat Yang tentunya Minggu depan Minggu ke depannya lagi Juga masih ada Terus free webinar Yang akan mengupas nih Pengalaman para Associate Academy Trainer Menghadapi kondisi-kondisi Yang Wow Kayaknya itu Diluar dugaan banget Diluar ekspetasi Bahkan kayak Gak ngira Bakal mengalami seperti itu Misalkan kayak Di webinar yang pertama Kang Hari Itu Mengalami Dimana Pertanya itu Benar-benar Mempertanyakan Benar-benar Interupsi Gak bisa kayak gitu Interupsi Baru juga ngomong dikit Interupsi Ngomong dikit Interupsi Yang mungkin Wah kalau Mbak Mira tuh ketah Langsung Kita baru sekali Kalimat Interupsi Kalimat kedua Interupsi Lah kita mau ngomong apa Kalau kayak gitu Terus kita gimana Ngadepinnya Yang bahkan ketika saya juga Baru pertama kali Saat itu diceritain sama Kang Hari Di sela-sela training Sampai nanya Kam itu beneran Bentar-bentar di interupsi Ya jud Beneran Gue ngomong satu kalimat Interupsi Disanggah Debat Ngomong lagi satu kalimat Di interupsi Wow Ternyata beneran ada Yang kayak gitu Mbak Mayang yang ternyata Ini tantangan juga nih Buat para leaders Women leaders disini Mungkin Yang tampil juga Memimpin Mungkin ada Mengalami sedikit Kayak Direndahkan Dan tanda kutip Dilecehkan Tidak langsung Gimana nih Mbak Mayang Tetap harus menjaga Otoritas Tapi juga Jangan sampai merusak Raya apa tuh namanya Koneksi yang udah terbangun Nah itu Banyak juga dibahas Dan tentunya Bahas banyak lagi Teman-teman semua Kondisi-kondisi yang tidak Diduga-duga Seperti contohnya Saya kasih-kasih Kisih-kisih dikit nih Nanti silahkan Pokoknya ikutin Semua free webinarnya Ketika kita lagi ngomong Bahkan sampai Mik yang dipegang Sama peserta itu Dilempar ke arah kita Peserta itu Ngelempar mik ke arah kita Wow itu gimana Kita ngadepinnya Kalau kita langsung marah Wah apa yang terjadi Tapi kalau kita malah Menciut juga Gak baik Nah kira-kira Seperti apa sih Reaksi yang perlu kita lakukan Ada Adaptasi apa yang perlu kita Berikan Nah itu akan dibahas Di seluruh free webinar Jadi stay tune terus Di Academy Trainer Nah tentunya Di sesi siang hari ini Juga akan membahas Tema yang berbeda nih Teman-teman semua Di siang hari ini Saya ingin mengajak Kita berdiskusi sih Bagaimana Cara meningkatkan Adaptability Kalau saya mencari nih Di Google Sepanjang pandemi ini Karena kata-kata Adaptif Adaptif Perubahan Perubahan adaptif Itu kenceng banget Betul gak sih Ya Adaptif Kita harus adaptif Lagi pandemi Lagi begini Segala macem Saya sampai bertanya-tanya Sebenarnya adaptif itu Seperti apa Makanya sepanjang Waktu pandemi seperti ini Saya coba-coba cari terus Baca-baca Dan sebagainya Yang akhirnya Saya coba untuk Berbagi nih Apa yang saya dapatkan Dari hasil-hasil yang sudah Saya baca dan kumpulkan Nah namun Gak enak rasanya nih Kalau saya nanti berbicara Panjang lebar Sharing bersama teman-teman semua Tapi belum pertelan diri Terlebih dahulu Oleh karena itu Meskipun disini Banyak yang sudah Kenal juga Ada yang sudah Mungkin bertemu juga Tapi beberapa juga Masih ada nih Saya juga Baru berjumpa Dengan Anda semuanya Oleh karena itu Mohon izin Untuk saya mempertahankan diri Terlebih dahulu Teman-teman semua Perkenalkan nama saya adalah Panji Nur Shamsi Atau biasa Kalau di nama sosial medianya Itu adalah Panji Shamsi Kenapa sih jadi nama Panji Shamsi Sebenarnya ini Alasannya Mungkin Agak receh banget gitu ya Kenapa receh Karena waktu itu Jamannya Twitter Lagi booming gitu ya Twitter lagi hype banget Orang tuh bentar-bentar Ngetweet Sejam ngetweet Dan sebagainya Hingga akhirnya Saya pun Membuat akun Namanya waktu itu masih Ad Panji Nur Shamsi Ternyata Dari nama Ad Panji Nur Shamsi itu Jamannya Twitter Dulu tuh Berapa karakter sih Teman-teman semua Boleh Diingat-ingat Coba Tulis di kolom komentar juga nih Kalian ngecek nih Apakah ini kita sejaman Atau beda jaman Jangan-jangan kita beda jaman nih Kalau di Twitter dulu Masih ingat nggak Satu tweetnya itu Berapa karakter sih isinya Boleh tulis di kolom chat Teman-teman semua Oh 130 karakter Ada yang 130 karakter Ada yang berapa lagi nih Teman-teman semua Ada yang berapa 130 karakter Saya tak ada trainer Aluminya Ya Iya Oke Boleh ditulis teman-teman semua Di kolom chat Berapa sih Nggak ada Twitter Kang Ini jaman Jangan-jaman Jamannya TikTok lagi Jaman enak baru ya Isin nggak tahu Karena nggak main Twitter Kalau Mbak Mira 120 karakter Nah Oke Kalau gitu Saya kasih kisi-kisinya juga nih Untuk yang teman-teman Nggak main Twitter Atau Nggak ada Twitter Nah Di Twitter itu Teman-teman semua Karakter maksimalnya itu Saat itu cuma 120 Kalau saya nggak salah itu 120 karakter doang Maksimal Kalau nggak salah itu Jadi kalau lebih dari 120 karakter Nggak bisa kita ngetik lagi Makanya Menantang banget Untuk kita ketika itu Kalau mau berbagi Di media Twitter Itu harus Bener-bener kita Pangkas kata-kata Yang kira-kira Nggak penting Maksudnya nggak penting tuh Dia ada Nggak mengubah makna Nggak Nggak ada pun juga Nggak hilang Makna dari kalimat tersebut Nah makanya Itu belajar banget Untuk bisa menjadi Ringkas Karena isinya 120 karakter 120 karakter itu Bukan 120 kata ya Tapi huruf Huruf dan spasi Nah Dengan ad Panji Nur Samsi Itu ternyata panjang banget Ya Dan cukup memakan Karakter Hingga akhirnya Saya coba Ini gimana ya Biar bisa lebih singkat Akhirnya dipakailah Akun Ad Panji Samsi Nah Ketika di Ad Panji Samsi ini Ternyata Memang lebih membantu nih Orang-orang Untuk lebih singkat Ya ininya Ngebalasnya nggak makan Karakternya banyak Dan biar sama nih Biar di Twitter Orang Oh Panji Samsi Oh di sosmed ini Panji Samsi Ini adalah satu orang yang sama Maka Sampai saat ini Seluruh akun sosial media saya Dan juga ketika Bikin apa tuh namanya ya Akun sosial media dan sebagainya itu pakai nama Panji Samsi Dan saat ini Saya beraktifitas sebagai Associate Lead Training Di Kubik Leadership Yang teman-teman disini juga Nampaknya sudah Pernah ikut alumni dari sini Dan juga disini adalah Sebagai Associate Trainer Di Academy Trainer Nah Teman-teman semua Ya Tapi Yang saya ingin bahas di saat ini adalah Bukan tentang siapa diri saya Bukan apa pengalaman saya Tapi Saya ingin berbagi diskusi Dengan teman-teman Semuanya Oleh karena itu Boleh dong Kalau saya tanya Siap semuanya Untuk ngecek nih Karena di siang hari Biasa cukup menantang Ya Biar tetap fokus Biar kita tetap terjaga Boleh dong Kalau saya tanya Siap semuanya Silahkan Anda Ya kan Angkat kedua tangannya Miring ke atas Stret Nah Dan kemudian dengan jawab Asyap Gitu ya Agar kita Tetap fresh nih Tetap siap Untuk menerima Sesi-sesi berikutnya Sesi pertolongan berikutnya Oke Boleh saya cek di Unmute dulu Saya mau cek dulu Kesiapannya nih Oke Yuk Satu, dua, tiga Siap semuanya Asyap Asyap Oke Boleh tolong tepuk tangan dulu Untuk kita semuanya Nah Teman-teman semua Boleh sambil disiapkan nih Kolom chatnya Boleh sambil disiapkan Kolom chatnya Setelah ini saya akan memberikan Satu Pertanyaan Saya juga pengen tahu nih Dari sisi teman-teman semua Yang pertama Kita sama-sama sudah Mengalami nih Kita sama-sama sudah Melewati masa pandemi ini Dari bulan Maret Ya Ketika mulai di Muncul kata-kata PSBB Lockdown Dan sebagainya Kemudian ada 3M Mencuci tangan Memakai masker Menjaga jarak Kita sudah melewati Masa pandemi ini Kalau nggak salah Berarti Maret April, Mei, Juni, Juli, Agustus September, Oktober Delapan bulan Kita sudah melewati Masa pandemi ini Dan Dari pandemi COVID-19 ini Banyak banget Hal yang berubah Banyak banget Aspek yang berubah Dalam kehidupan kita Yang kalau teman-teman semua Saya boleh tahu nih Yang Kalau menurut teman-teman semua Apa aja sih Aspek yang berubah Apa aja sih Aspek yang berubah Semenjak COVID-19 ini melanda Nah boleh silahkan tulis di kolom chat Kalau ada yang mau langsung unmute Juga boleh Silahkan disebutkan Kalau dari saya nih Kang Yang berubah tuh A, B, C, D Nah itu boleh disebutkan Yuk Silahkan tulis di kolom chat nih Apa aja sih Aspek yang berubah Kalau menurut teman-teman semua Selama pandemi ini Oh Kalau dari Mbak Mira Norsanti Gaya hidup Gaya hidup maksudnya Gimana tuh Mbak Mira Boleh di unmute Mbak Mira Ya Mas Pandi Gimana tuh Mbak Mira Dari pola Pola-pola hidup Yang biasanya kita lakukan Misalnya belanja langsung Sekarang belanjanya Buy online Seperti itu Jadi banyak sekali sih Perubahannya Kemudian yang tadinya mungkin Belum berani mencoba Masakan-masakan baru Sekarang jadi Berani mencoba Kemudian yang tadinya Gak suka dengan gardening Jadi suka gitu Jadi banyak sekali sih Sebenarnya nilai positif Yang kita ambil dari Adanya virus COVID ini Begitu Mas Manji Makasih Oke mantap Thank you Mbak Mira Ini ada Sama saya ini lagi Oh ini dari Mas Ikiyap Pola hidup dan kebiasaan Oke perilaku hidup Oh berat badan ya Iya banget Mas Dian ya Berat badan juga berubah ya Karena Kita jadi jarang bergerak Jadinya duduk mulu Dan entah kenapa Saya juga Entah nih Apakah semua teman-teman Di sini juga merasa Atau enggak Justru dengan di rumah Kayaknya bawaan itu Lebih lapar Dibandingkan Kalau kita kerja keluar Kayaknya bawaan itu Pengen nyemilnya Lebih berat Bodaannya Oke berat badan bertambah Oke saya waktu itu Pernah ngecek juga Kok ini berasa Celana makin sempit ya Kayaknya Gitu-gitu aja deh Makanya Makan kayak sedikit-sedikit aja Oh ternyata pas evaluasi Nanya ke istri Iya sih makan sedikit Tapi sering Gitu lah Berat badannya bertambah Oke Kalau dari Mas Darwin Shah Mas Darwin Shah Boleh dong Kalau pendidikan Pembelajaran jarak jauh nih Mas Darwin gimana pengalamannya Kalau dari Mas Darwin Boleh di unmute Mas Darwin Oke Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang Sangat Berubah itu Saya pilih itu bagian pendidikannya Gimana tuh Mas Darwin Sekarang ini Kan Sekolah Baik Kampus Gak dibolehkan lagi Kita Seperti biasanya Belajar Kelas Jadi dilaksanakan secara daring Mas Darwin ini Apa Guru Dosen Atau Apa Masih mahasiswa Oh mahasiswanya Nah Rasanya gimana Mas Darwin Sebagai mahasiswa Belajar Akhirnya jarak jauh Stres juga Stres gimana ini Mas Darwin Karena Disitu Deadline waktu Tugas menumpuk Sulit berdiskusi Sama kawan-kawan Gak jumpa Oke Oke Thank you Mas Darwin Keren banget nih ya Masih mahasiswa Oh udah ikut-ikutan Apa namanya Terus belajar Keren banget Nah ini ada yang satu yang menarik nih Mbak Lisma Fawa Yang berubah gaya sosial Gue jelasin Mbak Lisma Oh ini sampai dibilang nih Teman-teman semua disini Kita bisa lihat nih Sudah lupa bagaimana Bersosialisasi dengan masyarakat Nah gimana tuh Mbak Lisma Hasil dari Searching Google Google nya Sampai di mana-teman Sampai rati-teman Mbak Lisma Terima kasih.